Intro Amadhani gak masalah diselingkui, sebut Mulan Jamila paling jago puaskan hasrat seksualnya, gue tetap cinta Pernikahan Amadhani dan Mulan Jamila memang terus jadi sorotan publik, pasalnya hubungan keduanya bermula dari perselingkuhan Bahkan publik menduga pernikahan keduanya tidak akan berlangsung lama Namun keduanya berhasil membuktikan telah menjalani 12 tahun pernikahan yang penuh liku bersama Bahkan Mulan tetap setia mendampingi Dhani saat mendekam di penjara Belakangan Amadhani nampak membeberkan pengakuan mengejutkan Pasalnya Amadhani kerap membandingkan Maya, Estianti dan Mulan Jamila Namun kali ini soal urusan ranjangnya Rupanya Dhani secara tidak langsung mengakui nilai plus Mulan yang membuat hasratnya terpuaskan Sampai menyebutnya The Goodest of Sex Mulan Jamila sendiri pernah menyinggung hal mengejutkan yang dilakukan oleh Dhani Saat ditanya di acara Logika Amadhani beberapa waktu lalu Mulan menjawab rela diselingkui oleh suaminya Diselingkuiin soalnya udah sering ucap Mulan Senada dengan pernyataan Mulan Amadhani juga mengaku rela Jika istrinya berselingkuh dengan pria lain Tidak cuma itu Dhani bahkan memuji kepiawaian Mulan saat bercinta Sehingga menurutnya akan dengan mudah memaafkan kesalahan istrinya Nampaknya tidak ada perempuan yang bisa memuaskan hasratnya selama ini Selain Mulan Jamila Semisal Mulan ketahuan selingkuh sama cowok lain Sampai tidur dengan orang lain Buat gue Mulan itu The Goodest of Sex Misal dia selingkuh gue tetap cinta Pungkas Amadhani 6 tahun lalu Mulan Jamila menangis ngemis Maaf ke Maya Estianti Dhani hancur Bukan hal penting 6 tahun lalu Mulan pernah minta maaf ke Maya Estianti Di depan publik rupanya Amadhani mengaku hatinya hancur Saat melihat Mulan Jamila melakukan hal tersebut Amadhani sampai mengomeli Mulan sang istri kala itu Seperti diketahui Perceraian Amadhani dan Maya Estianti Menjadi pemicu kerenggangan antara Mulan Jamila dengan Ibunda Al El Dando Terus terang Perceraian Amadhani dan Maya Estianti membuat Mulan merasa bersalah Pasca menikahi Amadhani Mulan Jamila sempat mati-matian Mohon ampun pada Maya Estianti Maya Estianti memang memaafkan Mulan Jamila saat itu Namun di saat bersamaan Amadhani remuk hatinya melihat Mulan Jamila mengemis maaf pada mantan istrinya itu Melansir dari Youtube Deddy Corbusier 14 Desember Mulan Jamila memang memohon maaf pada Maya Estianti Mulan Jamila ungka pernah nangis-nangis mengemis maaf pada Maya Estianti Namun tidak ada hasilnya Saya mencoba membuka jalan komunikasi yang jelas Saya tahu dirilah Kata Mulan Jamila Saya mau minta maaf tapi waktu itu Mbak Maya bilang tidak perlu ketemu Katanya saya sudah dimaafkan meski tidak perlu ketemu Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Mbak Maya mau memaafkan ujarnya Sementara itu di saat bersamaan Amadhani marah pada Mulan Jamila Amadhani mengomel tahu Mulan mengemis maaf pada Maya mantannya Melansir acara logika Amadhani spesial Valentine di Youtube Amadhani mengaku kesal melihat istrinya sampai seperti itu Usut punya usut Mulan Jamila minta maaf pada Maya Estianti Tanpa diskusi terlebih dahulu pada Amadhani Melihat istrinya mati-matian mengemis maaf Hati Amadhani remuk Setelah kejadian itu Mas Dhani tidak ngomel Apa justru mensupport atau bagaimana? Tanya Melani Ricardo dikutip tribunjatim.com dari sosok ide Ngomel lah Jawab Amadhani singkat Ya ngomel Tabah Mulan Jamila Saat ditanya alasannya Amadhani sebut Jika permintaan maaf tersebut sebenarnya bukan sesuatu hal yang penting Dari awal itu bukan hal yang penting gitu loh buat saya Tutup Amadhani Di sisi lain melalui Youtube BW Maya Estianti mengaku Malu masalah rumah tangganya terus dibahas Capek sih sampai gue traumatik sama media Awalnya malu kok di blow up terus Ujarnya dikutip dari wartakota Maya Estianti akhirnya memilih bersikap cuek dan menanggapi isu tentangnya dan Amadhani Sikap tak acu itu justru membuat Maya dilabeli sebagai wanita tangguh Karena gue cuek gue gak mau pikirin pada akhirnya gue dianggap kuat dan tangguh Padahal gue cuek kata dia Lebih lanjut Ujar Maya Estianti masa lalu itu memang membuatnya hidup terpuruk Namun demikian Maya merasa bersyukur Lama tidak diberitakan media Mulan Jamila tidak bisa bendung kesedihan saat tahu anaknya meninggal dunia Kisah rumah tangga Amadhani dan Mulan Jamila memang selalu memudah perhatian Mulan hingga ini masih terus dicat sebagai perebut suami Maya Estianti Namun siapa sangka jika Amadhani dan Mulan Jamila memiliki anak kelima Hal itu tidak tersorot karena sejumlah orang lebih membicarakan kisah rumah tangga Amadhani dan Mulan Jamila Padahal nama anak kelima mereka sangatlah indah Mulan Jamila ungkap kalau sebenarnya ia adalah ibu dari 5 orang anak Sayangnya anak kelimanya meninggal di dalam janin Meski begitu kabarnya ia dan Amadhani tetap merayakan ulang tahunnya di sebuah cafe Lengkap dengan kuih ulang tahun Kabar itu tentu saja mengejutkan banyak pihak Pasalnya selama ini Mulan atau Dhani tidak pernah bicara banyak mengenai sosok anak kelima ini Hal itu pun terungkap lewat bungkaan instagramnya Sebelum menikah dengan Amadhani Mulan sempat menikah dengan Ari Nugraha Ia dikaruniai dua orang anak yaitu Tia Rani Nugraha dan Davi Nugraha Kemudian mereka berdua bercerai pada tahun 2005 Bersama Dhani ia kembali dikaruniai dua anak Bernama Safiya Ahmad dan Amad Saylendra Erlangga Namun siapa sangka kalau ternyata ia sempat hamil anak kelima Sayangnya anaknya meninggal sebelum sempat lahir Hal itu diungkapkannya lewat Ungan Instagram saat dirinya sedang menggunakan gamis merah muda Pada kolom keterangan ia menulis Emak-emak yang satu ini sudah melahirkan 5 anak tapi meninggal satu Bu ibu siapa yang sudah banyak anaknya Ngacung Hayo, Tagar, Semangat Bu ibu Ungan itu tentu saja mengundang banyak pertanyaan dari warganet Di lansian Tribune News cerita tersebut terungkap pada tahun 2014 Ketika Mulan maupun Dhani akhirnya bersedia membuka rahasia Soal putra mereka yang sudah tiada Sebelum memiliki BB Air Mulan ternyata sempat mengandung dan janu dalam perut Mulan itu Sejatinya akan menjadi adik dari Safiya Sayang takdir berkata lain karena menyejak usia 5 bulan Tuhan mengambil bayi dalam kandungan Mulan Cerita ini diungkap sendiri oleh Mulan Ketika ia menghadiri acara SOS Live on TV Di episode sebelumnya Dhani juga mengungkap hal yang sama Menurut mereka kegurungan tersebut terjadi karena adanya kelainan pada kehamilan Mulan Dhani mengaku sempat merasa terpukul karena kejadian itu Apalagi ia dan Mulan tidak benar-benar mengetahui kelainan apa yang dihidap oleh Mulan Ahmad Dhani pun mengungkapkan bahwa kelahiran anak kelimanya itu terjadi pada 1 September Bersamaan dengan tanggal ulang tahun Al-Ghazali Walau akhirnya meninggal Rupanya bayi tersebut sudah mendapat nama dari sang ayah Ahmad Hasir adalah nama yang diberikan Dhani untuk putranya itu Ahmad Dhani menuntutkan bahwa sebenarnya ia dan Mulan sudah tidak lagi berencana untuk memiliki anak lagi Saat ketahuan hamil, saat itu pula mereka baru menyadari kalau kehamilan tersebut mengalami masalah sehingga menyebabkan kebukuran Meski sudah tiada, Dhani dan Mulan ternyata tidak pernah melupakan putra itu Keluarga mereka sempat merayakan ulang tahun Ahmad Hasir Dhani bersama dengan Mulan dan anak-anaknya mendatangi sebuah cafe Mengelilingi kue Kak Munil yang diperuntukkan untuk Ahmad Hasir